Bersama si otak Kalian pasti sudah tahu kan ikan apa ini? Ikan ini dapat menggembungkan tubuhnya seperti balon apabila merasa terganggu atau terancam oleh pemangsanya seperti ikan hiu, bahkan manusia. Dengan begitu pemangsakan kesulitan untuk menangkapnya karena ia akan menjadi balon yang cukup besar. Cerdik juga nih caranya si ikan buntal. Sudah mirip airbag seperti di mobil ya. Coba kalian perhatikan saat ia mengembung. Bagian lambung untuk pencernaan mereka lah yang dikembungkan. Karena terisi angin dan menjadi ringan, setelah membesar ia akan berenang terbalik. Kalian bisa lihat, ukuran tubuhnya bisa dua atau tiga kali lipat besarnya dari ukuran normalnya. Ikan buntal adalah hewan nokturnal alias aktif pada malam hari. Sedangkan siang hari ia biasanya tidur. Mata yang cukup besarnya pun tidak sia-sia loh teman. Penglihatan si ikan buntal ini juga cukup baik untuk melihat mangsa atau predatornya. Makanya, mengembungkan diri adalah salah satu alat pertahanan dirinya. Tapi jangan terkecoh sama bentuknya yang lucu. Imut sih imut. Tapi ia sangat beracun. Bahkan ia dinobatkan sebagai hewan vertebrata paling beracun kedua di dunia. Walaupun beracun, namun peminatnya cukup banyak. Untuk bisa diolah menjadi makanan yang enak, masih ada tahapan membersihkan yang cukup sulit loh teman. Bahkan nih, di negara Jepang, chef yang akan mengelah ikan buntal harus punya sertifikat untuk menghidangkan ikan buntal. Karena apabila salah, maka chef ini akan dipenjara. Hihihi, makanan yang sangat ekstrim ini. Nah, kalau paman Julianus sudah sangat lihai mengolahnya. Cara membersihkan ikan buntal cukup unik juga teman. Syaratnya, paman harus membersihkan di tempat air mengalir. Selain itu, paman akan menggantung ikannya pada sebatang kayu. Ini ikan atau kambing sih pakai digantung segala. Tapi teman, karena punya kulit yang sangat tebal, maka tahap pertama adalah kita harus mengulitinya sama seperti kambing atau sapi. Setelah kulit terlepas, isi perut dari ikan buntal ini pun harus dikeluarkan dan dibersihkan. Lalu, beracunnya di sebelah mana? Sepertinya baik-baik saja. Tenang teman, sekarang paman akan mencari racunnya. Posisi racun dari ikan buntal ini berada pas seperti ulu hati manusia di antara perut dan dadanya. Ayo paman, coba dicari racunnya. Nah, itu dia posisi racunnya teman. Hati-hati paman, apabila racunnya hancur, maka ia akan menyebar ke seluruh dagingnya. Jadi harus perlahan-lahan. Ternyata ukurannya sangat kecil ya teman, hanya sebesar biji beras saja. Tapi jangan meremehkan kecilnya teman. Ini karena ikan buntal mengandung racun tetrodotoksin yang melemahkan sementara otot korbannya yang nantinya akan menghambat pernafasan dan pada akhirnya bisa mengakibatkan kematian. Racun yang sangat mematikan ini akan bereaksi pada korban hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Gak hanya itu saja teman, racun pada ikan buntal dapat membunuh 30 orang dewasa. Pantas saja harus ada sertifikatnya.